Pemirsa upaya perbaikan tanggul yang jebol di lokasi banjir perumahan Pondok Gede Permai Kelurahan Jatirasa, Jati Asi Bekasi, Jawa Barat terus berlangsung hingga saat ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Erik Himawan dan juru kamera Aditya Eko. Iya, Erik bawa BMKG memprediksi hujan masih akan mengguyur Jakarta hingga beberapa hari mendatang. Seperti apa progres dan juga upaya yang dilakukan untuk pembangunan tanggul di sana? Ya, Carlos, saat ini pembangunan tanggul yang ada di wilayah perumahan Pondok Gede Permai masih terus dilakukan oleh pemerintahan ataupun dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dan bisa di tempat saya berdiri ini nantinya akan diririkan bronjong-bronjong sepanjang sekitar 18 meter dari bibir kali Bekasi ini. Dan sementara itu, Carlos bisa kita gambarkan sedikit, saat ini kali Bekasi yang melewati perumahan Pondok Gede Permai saat ini debitnya masih relatif standar. Namun informasi kami dapatkan debit kali Bekasi ini memang berada tepat, berada di samping perumahan Pondok Gede Permai. Dan bisa kita gambarkan sedikit, saat ini permukaan kali Bekasi ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan daratan yang ada di perumahan Pondok Gede Permai. Dan Carlos, bisa kita ketahui saat ini kali Bekasi ini merupakan kali yang dialiri dari dua anak kali, yaitu Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Dan kali ini merupakan salah satu penyumbang debit air terbanyak yang mengaliri wilayah perumahan Pondok Gede Permai. Dan sementara itu, bisa kita ketahui Carlos, sejak dua hari yang lalu, atau dua hari yang lalu, wilayah Jakarta juga dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan menggenangi wilayah Jakarta juga lebih dari 12 jam lamanya. Nah, itulah penyebab utama mengapa wilayah perumahan Pondok Gede Permai ini dilanda oleh banjir. Dan sementara itu, saat ini juga Carlos, bisa kita lihat, saat ini pekerja sedang membersihkan ataupun meratakan salah satu rumah yang terkena dampak banjir. Dan rumah-rumah yang ada di sekitaran sini juga berdiri, tepat berada di samping tanggul yang roboh sejak dua hari yang lalu. Memang rencananya nanti Kementerian dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan akan menyelesaikan seluruh tanggul ini pada satu minggu ke depan. Dan memang rencananya nanti juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nantinya juga akan membangun tanggul ataupun sitpail di sepanjang kali Bekasi ini. Ya, Eric, lalu bagaimana aktivitas warga yang terpantau di sana pasca banjir yang disebabkan oleh luapan kali CKAS ini? Ya, Carlos, kami juga tadi tim berita satu sempat memasuki pemukiman warga yang ada di perumahan Pondok Gede Permai ini. Memang mereka saat ini sedang membersihkan lumpur-lumpur yang memang saat ini menggenangi seluruh pemukiman mereka. Dan tadi kami juga sempat berbicara dengan salah satu warga yang ada di perumahan Pondok Gede Permai itu. Mereka mengaku saat ini membutuhkan bantuan dari pihak manapun ataupun relawan yang memang saat ini banyak sekali berada di pemukiman Pondok Gede Permai ini. Mereka menginginkan karena banyak sekali barang-barang mereka ataupun perabotan mereka, kendaraan mereka yang memang saat ini terendam oleh banjir dan meminta bantuan untuk dipindahkan. Ataupun meminta para relawan untuk membantu memindahkan dari dalam rumah mereka menuju keluar untuk dibersihkan oleh mereka. Dan berikut pernyataan dari salah satu warga yang sempat kami wawancarai beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya saat ini yang dibutuhkan oleh warga saat ini apa sih Ibu? Pertama yang paling penting itu listrik dulu Pak, ini listrik. Karena kalau di sini kan kita pakai pompa air semua. Jadi untuk bersihin ini, bertu air buat bersih-bersih. Kemudian butuh bantuan lah bapak-bapak itu, bapak-bapak tentara itu buat ngangkat barang Pak. Iya buat barang-barang yang besar kita nggak bisa ini gitu loh buat ininya. Terus makanan, air, makanan gitu. Karena nggak bisa bergerak kan, ini baru bisa keluar. Nggak bisa Pak, dapur penuh. Ini kan tingginya tinggi sekosen pintu Pak. Terus kronologinya seperti apa sih Ibu? Bisa banjirnya mulai jam berapa? Jadi pas hari Kartini itu ya, tanggal 21 April. Jadi anak-anak kan pada ini ikut Kartini, abis saya ngantar, saya pulang tapi nggak ada kabar. Tiba-tiba aja udah teriak, air mau naik Bu, ini mobil nih mobil. Jadi udah mau masuk ke mobil itu. Jadi lariin mobil, ini mah ditinggal aja dulu kan Pak. Nah, ngungsi dulu. Mama saya kekurung itu di atas itu, kemarin malam itu. Pulang-pulang saya dengan perlu karet, minta makanan di situ. Belum bisa, belum bisa katanya gitu. Harusnya kan bawa makanan, langsung bawa di atas. Ya Carlos, memang banjir yang melanda wilayah perumahan Pondok Gede Permai ini sudah menelangi mereka sejak dua hari yang lalu. Dan sempat sudah kawasan perumahan Pondok Gede setinggi 3 hingga 4 meter. Dan ini adalah gambar udara yang memperlihatkan kondisi saat kawasan perumahan Pondok Gede Permai dilanda banjir hingga kemudian air mulai surut. Di sini juga terlihat, Carlos, jalan-jalan perumahan yang sebelumnya tertutup air sudah bisa kembali dilalui oleh pejalan kaki serta kendaraan. Saat banjir, perumahan Pondok Gede Permai terendam sekitar 4 hingga 5 meter. Banjir yang melanda kawasan ini mencakup tiga rukun warga yang dihuni lebih dari seribu kepala keluarga. Jempolnya tanggul menyebabkan akses ke perumahan Pondok Gede Permai tertutup. Aliran listrik perumahan itu juga sudah dimatikan untuk menghindari konsleting listrik. Dan kini, aktivitas warga mulai berangsur normal setelah banjir di kawasan ini sudah surut. Dan Carlos, jika tadi adalah gambar dari udara dan ini adalah gambar dari dekat yang memperlihatkan perbedaan suasana ketika perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir. Di sini terlihat jalan yang sebelumnya terendam air, kini sudah dapat dilalui. Dua hari sebelumnya warga harus menggunakan perahu karet untuk dapat keluar dan masuk ke perumahan mereka. Dan saat ini warga mulai bisa melintas dan melakukan aktivitasnya kembali secara normal. Ya Carlos, memang saat ini para warga yang ada di perumahan Pondok Gede Permai sangat membutuhkan bantuan dari Anda-Anda ataupun masyarakat sekitar untuk membantu membersihkan lumpur yang memang saat ini menggendangi wilayah mereka. Dan kalau saya tadi sempat masuki perumahan Pondok Gede Permai ini, ketebalan lumpur itu beragam Carlos, bahkan hingga ketebalan itu 30 cm. Dan saat ini juga banyak sekali bantuan dari posko, dari relawan, ataupun dari pemerintahan yang memang saat ini mengalir ke berbagai posko yang memang saat ini didirikan oleh relawan. Namun saat ini tidak ada bantuan dari relawan untuk mengantarkan ke beberapa perumahan mereka yang ada di sekitaran perumahan Pondok Gede Permai ini karena mereka saat ini sangat sibuk untuk membersihkan rumah mereka. Dan saat ini informasi kami dapatkan juga baru saja listrik sudah berhasil dinyalakan oleh PLN Pusat sehingga saat ini warga di sini bisa kembali beraktivitas dan memasak seperti sedia kalah. Demikian laporan kami langsung dari perumahan Pondok Gede Permai. Kita kembali ke studio, Carlos. Terima kasih laporan Erick Imawan dan pandangan mata dari juru kamera Aditya Eko dan juga mata udara dari pilot drone Rizky Ardian Tolong.